Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah Kembali lagi bertemu dengan saya Dan juga di sebelah saya Sudah ada Gia Jiamat Kusasih Dan kita sekarang ini Berada di bulan Dimana bulan ini adalah Bulan langkah terakhir Menuju Ramadan Atau satu bulan sebelum Ramadan Artinya ini adalah Bulan Syakban Di bulan Syakban ini juga Banyak fadilah-fadilah yang Bisa kita dapatkan Dan kita ingin tahu nih Apa sih keistimewaannya Bulan Syakban ini Bulan yang bersebelahan Atau bulan sebelum Bulan Ramadan Assalamualaikum Giai Waalaikumsalam Wr. Wb Giai Sekarang kan lagi Bulan Syakban Giai Sebetulnya Sebagai Umatnya Rasulullah Apa sih Yang dicontohkan oleh Rasulullah Menyikapi Bulan Syakban ini Pertama Penamaan bulan Syakban itu sendiri Agak unik Jadi Masyarakat Jahilah dulu itu Nama-nama bulan Sudah mereka kenal Bahkan mereka Terapkan Nama-nama bulan Sesuai dengan Kondisi saat itu Seperti Syakban ini Syakban itu kenapa Syakban pertama Dari segi maknanya Syakban itu artinya Bercabang Atau menyebar Dinamakan Syakban Karena Saat itu Orang-orang Quraish Atau masyarakat Jahilah saat itu Di bulan Syakban Mereka menyebar diri Menyebar untuk apa Ada kalanya Menyebar untuk invasi Penyerangan Ke suku-suku lain Karena Bulan sebelum Bulan Rajab Bulan Rajab itu Bulan yang diharamkan Pemerangan Mereka tahdiri Mereka diam Gak mau menyerang Karena mereka Menghormati bulan Rajab Begitu masuk bulan Syakban Maka mereka Menyebar Menyebar Ada juga istilah Menyebar Syakban ini Karena mereka Menyebar dalam mereka Mencari tempat-tempat baru Untuk penggembalaan Mencari sumber-sumber air Mencari Rumputan Yang bisa mereka Gembalakan Kambing mereka Maka disebut Bulan Syakban Karena mereka sedang Menyebarkan diri Untuk mencari Kebutuhan mereka Nah Lalu Bagaimana Nabi mencikapi Bulan Syakban ini Beliau itu Di bulan Syakban Agak Membedakan Dengan bulan-bulan lain Seperti Aisyah Meriwetkan bahwa Nabi kalau sudah Masuk bulan Syakban Beliau kelihatan Banyak puasa Banyak puasa Di bulan Syakban Bahkan Aisyah perhatikan kok Di bulan Syakban itu Banyakan puasa Daripada enggaknya Sampai-sampai Ada rehat lain Mengatakan bahwa Justru Di bulan Syakban itu Nabi seperti puasa penuh Satu bulan lamanya Nyambung ke Ramadhan Nah Oh berarti Kalau begitu Kita umatnya Ngikutin puasa Betul Memang Ada orang-orang Yang dianjurkan Berpuasa Ada orang-orang Yang wajib Berpuasa Di bulan Syakban Tapi ada orang-orang Yang dimakruhkan Puasa Di bulan Syakban Ada yang disunahkan Ada yang diwajibkan Ada yang dimakruhkan Iya Di bulan Syakban ini Yang pertama disunatkan Disunatkan puasa itu Bagi mereka yang sudah terbiasa Puasa-puasa sunat Jadi kalau sebelum bulan Syakban Dibiasa puasa Senin-Kemis Atau biasa puasa Ayamul Bid 13, 14, 15 Hijriyah Atau biasa puasa Ala Nabi Daud Puasa Ala Nabi Daud Maka Bulan Syakban tetap Menjadi sunat Dia berpuasa Silahkan lanjutkan Sampai masuk Ramadan Buat Anda Tetap mendapatkan Pahala sunat Puasa bulan Syakban Ada orang yang diwajibkan Pak Wajib dia puasa bulan Syakban Kenapa? Bagi orang yang Punya hutang puasa Ramadan lalu Kemudian belum sempat mengkodok Sampai masuk bulan Syakban Bahkan sampai pertengahan Syakban Belum sempat mengkodok Maka dia wajib mengkodoknya Wajib puasa Puasa-puasa kodok Jangan sampai masuk Ramadan Masih punya hutang Kita bingung ya Masa sih bukan Ramadan Tapi kewajib Ternyata wajibnya itu Buat Membayar Atau Yang mengkodok Yang Khususnya kaum wanita Kaum wanita Kaum wanita kan memang Setiap bulan dia mendapat Halangan puasa Ini menjadi Jatuh temponya Terakhirnya itu Iya Walaupun ada Larangan Kalau sudah masuk paruh kedua Syakban Maka jangan puasa Ada rehat begitu Nah ini Buat mereka yang punya hutang Justru sebaliknya Dia wajib Membayar puasanya sebelum masuk Ramadan Nah lalu hadis ini buat siapa Buat mereka yang Tidak biasa puasa Jadi impamanya Dia tidak biasa puasa sunat Senin kemis Tidak biasa Tidak biasa Tidak biasa ayam ulbid Apalagi puasa Alah Nabi Daud Tidak biasa dia Tidak biasa puasa sunat Ujuk-ujuk Masih bulan Syakban Dia mau puasa Latihan Ramadan Kita katakan Sebaiknya jangan Loh Kenapa jangan puasa Kan sunat Buat anda yang tidak biasa puasa Khawatir Anda puasa Syakban Nanti begitu Ramadan Badannya sudah lelah Sudah letih Karena anda tidak biasa puasa Maka Nantikan saja Masuk Ramadan Baru anda mulai puasa Bulan Syakban Khususnya setelah masuk paruh kedua Syakban Anda tidak usah puasa Apa yang dimaksud dengan Nisbu Syakban itu Nisbu Syakban itu memang Istilah di Khususnya di Asia Tenggara Asia Tenggara Ini Kita kenalnya Malam 15 Tanggal 15 Setiap bulan Syakban Maka kita sebut Nisbu Syakban Pertengahan bulan Syakban Apa sih Istimewan bulan Syakban itu Memang ada riwayat hadis Hadis ini Walaupun tidak sampai Derajat suhih Tapi juga bukan hadis palsu Bukan hadis palsu Dia hadis Memang kategorinya Hassan atau da'ib Namun Untuk Fadwa'il amal Untuk amal-amalan yang utama Boleh dipakai Hadis-hadis da'ib tersebut Nah Maka Ada riwayat Yang Boleh Bisa dipertanggungjawabkan Riwayatnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ya tali'u Fi layat Nisbi min Syakban Ya Bahwa Allah Sedang memperhatikan Memperhatikan Para hambaknya Di malam Nisbu Syakban Faya'l firu Lijamil khala'ik Allah akan mengampuni Dosa-dosa hambaknya Di malam itu Illa Kecuali Ada dua golongan Manusia Yang Tidak mendapatkan Ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Siapa Yang pertama Limushrikin Wa musyahin Pertama adalah Orang musyrik Orang yang Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menganggap Ada kekuasaannya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu musyrik Tidak mendapat Ampunan Pada malam Nisbu Syakban Yang kedua Musyahin Orang yang Dengan sudaranya Dengan temannya Dengan kerabatnya Dengan tetangganya Marah-marahan Ya Ya Orang yang masih Malam itu masih ada Rasa dendam Masih ada kesal Masih ada Apa ya istilahnya ya Apa istilahnya Pokoknya Benci Ya Ya Masih menyimpan Ketidaksukaan Ya Itu yang Yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mendapat Ampunannya Rugi Ya Maka Sebelum masuk Ketidaksukaan Apabila ada sesuatu Di hati kita Lepaskan Lapangkan Artinya di bulan Syaban ini juga Ada pembentukan Karakter kita Untuk Memasuki bulan Ramadan Betul Ramadan Iya Maka Jangan heran Ketika ada orang-orang Yang menganggap Ini bulan Syaban Boleh dong kita Minta bermaaf-maafan Oh ya silahkan Sebelum masuk Ramadan Anda Hilangkan sifat Rasa dendam Rasa benci Rasa Tidak suka Dengan teman Dengan tetangga Hilangkan Biar Ramadan Sudah bersih Sesama manusia Baik Siap Mohon maaf G Oh iya Bagus Siap Terima kasih Kawan-kawan semuanya Luar biasa hari ini ya Kita mendapatkan Sesuatu yang baru lagi Dari guru kita Giyaji Ahmad Khusas Alhamdulillah Saya belajar Kawan-kawan belajar Untuk kita bisa Sama-sama Menyikapi Sajian Rahmat Dari Allah Berupa waktu Kita sekarang Sudah masuk Bulan Sya'ban Alhamdulillah Allah Sempatkan kita Dan nanti Kita minta lagi Ke Allah Supaya kita Dipertemukan Lagi dekat Dengan Ramadhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati